Assalamualaikum Wr Wb Terkoneksi dengan database internet Untuk yang kedua Ini untuk yang pertama Langkah-langkahnya Kamu buka Software notepad Ketikkan di Kontrol panel notepad Notepad Kemudian Ini kita ketikan Judul Judul web Judulnya Judul webnya kita beri nama Form buku tamu Title Form buku tamu Buku tamu Form buku tamu Tutup title Tutup title Tutup head Tutup head Tutup head Kemudian Kita save ya Belum selesai Ini masih kita save File File Save as Kemudian kita letakkan di Dokumen 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 beri nama Dokumen beri nama Buku Form buku tamu Form buku tamu Form buku tamu Titik html Titik html Html Ini save Di my document File namenya Form buku tamu Titik html Save Nah ini di notepadnya Sudah terbuka Form buku tamu Titik html Kemudian Ke explorer Kita panggil Di dokumen Ya cari Form buku tamu Titik html Form buku tamu Titik html Ini Jadinya begini Klik kanan Open with Chrome Nah begini Ini Adalah kita dalam rangka Membuat Judul Formnya Buku tamu Form buku tamu Nah kemudian Kita Memberi Warna Background Bisa Background bisa Diberi dengan Warna Bisa diberi dengan Gambar Picture Atau disisipi dengan Ini apa namanya Suara File suara Yang pertama Kita disisipi dengan Background Caranya bagaimana Kita kembali ke Notepad Nah ketikan disini Ketikan disini Body BG Color Sama dengan Kita beri nama Kita beri warna Pink misalnya Nah suka nyapu ini Pink ya Pink Kemudian Save di notepad Save di notepad Ke browser Ya browsernya Tidak usah ditutup Tinggal refresh Nah ini Kita beri warna Pink Nah ini Kalau misalnya diganti warnanya Misalnya warnanya Biru Berarti Body BG Color Blue 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 Save di notepad Save di notepad Kemudian lakukan Refresh di browser Nah Kemudian misalnya Diganti Warna Apa namanya Giant 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 itu warna apa Coba dilihat PIL Save di Notepad Kemudian Refresh di Browser Nah itu adalah Untuk menyisipi Warna di web Sekarang kita Sisi Background Gambar Background Gambar Caranya bagaimana Kembali ke notepad Ya ketikan Body Background Nah BG Color ini Diganti dengan Background Body Background Kita lihat Di explorer Di my document Itu ya Karena Syaratnya untuk menyisipi Gambar Itu Harus satu lokasi Dengan notepad Harus satu lokasi Dengan notepad Kita lihat Di my document Ini ya Explorer Ini ya Gambarnya Itu yang satu lokasi Dengan notepad Ya notepadnya Tadi kan buku tamu Kita Misalnya Sisi Di sini Kita lihat Ke browser Cari Apa namanya Pemandangan Atau hutan Hutan ya Cari hutan Gambar Hutan yang Nah misalnya Kita sisi Cari hutan Seperti ini Misalnya Nah file Save as Simpan Gambar Di my document Ya ketikan Hutan gitu Hutan Kecil ya Hutan Save Nah kemudian Kita ke Notepad Ya ketikan Di sini Ya Hutan Titik JPG Hutan Titik JPG Karena Extension File nya Adalah JPG File Save ya Lakukan Save Di Notepad Kemudian Ke browser Refresh Nah ini Hutannya Hutannya Sesuai dengan Ini Asli Gambar aslinya Jadi Ber Kotak-kotak Bermacam-macam Gambarnya Misalnya Hutannya Besar Widenya Dibesarkan IDTH Misalnya Kita kasih Ukuran 1000 Pixel 1000 PX 1000 Pixel 1000 PX Ini 1000 PX Petik Nah File Save Di Notepad Refresh Di Browser Nah Tetap 1000 PX Widenya 1000 PX Itu Oke Itu Untuk Background Kemudian Bisa Di CCP Dengan Suara Caranya Bagaimana Siapkan Misalnya File Suara Extension Filenya MP3 Atau WAV Atau MIDI Nah Misalnya Cari Di Browser Atau Lihat Di Explorer Ini Musik Ya Di Musik Cari Yang Extension Filenya Extension Filenya MP3 MP3 Nah MP3 Cari Yang MP3 Ini Klik Kanan Properties Nah Ini MP3 Ya Ini MP3 036 Misalnya 036 Titik MP3 Nah Di Sini Diketikan Body Kalau Pakai Body BG Color Itu Warna Body Background Itu Gambar Kalau Suara Itu BG Sound Ini BG Sound BG Sound Sama Dengan BG Sound SRC Sama Dengan Background Sound Suara BG Sound Suara BG Sound SRC Ya Ini Petik Tadi Apa Nama Suaranya 036 Jadi Ini Diberi Nama 036 036 Titik MP3 MP3 Nah Ini File Di notepad Ini Simpan Di notepad File Save Di notepad Lakukan Refresh Di browser Nah Lakukan Refresh Di browser Harus Satu Tempat Dengan Perintah Harus Satu Tempat Dengan Perintah Ini Notepad Itu Untuk Untuk Menyisipi Suara Kemudian Kita Kembali Kita Sisi Dengan Warna Saja Ya Karena Kita Jelaskan Tentang Buku Tamu Bukan Tentang Suara Jadi BG Body BG Body BG Color BG Body Color Pink Kita File C File Di Notepad Lakukan Refresh Di Browser Kemudian Langkah Selanjutnya Kita Buat Form Buku Tamu Langkahnya Adalah Pertama Ketikan Tabel Kita Buat Tabel Satu Satu Kolom Satu Baris Jadi Tabel Border Pinggirannya Atau Outline Kita Kasih Dua Kita Kasih Dua Kemudian Warna 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 Tabelnya BG Color White BG Color White Jadi Kita Kasih Warna Putih White Nah Kemudian Kita Kasih Tabelnya Kita Tempatkan Di Posisi Yang Tengah Top Tabel Bordernya Ditempatkan Di Tengah Center Kemudian Lakukan Ketebal Anum Tebal Atau Besar Tabelnya Width 1000 PX 1000 PX Pixel PX Nah Kemudian Kurung Tutup Setelah Tabel TR Tabel Ring TR Kemudian TD Tabel Definition TD Setelah TD Setelah TD Coba ini Sebelumnya Saya save dulu File save Di notepad Refresh Di browser Nah Ini masih Satu baris Satu kolom Tabelnya Kemudian Kita Sisi Logo Misalnya Logonya SMA Negeri 16 Surabaya Kita cari Apakah Di browser Apakah Di dokumen Ini ada Logonya SMA Negeri 16 Surabaya Tidak ada Kita cari Di browser Di Ini Ketikan Logo SMA 16 Surabaya Nah Ini Ketikan Logonya SMA Negeri 16 Cari yang PND Cari yang PND Karena Supaya Tidak ada Putih Di Cari Yang PND Gambar Yang PND Nah Ini Siapa Ini Nah Ini Yang PND Klik Kanan Save Gambar Ya Save Ini PND Jadi 16 Itu Cari Yang Extension File PND 16 Kemudian Save Oke Kemudian Kita Kembali Browser Dan Notepad Nah Di Notepad Ini Ketikan IMJ 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 SRJ Image Source Ya IMJ SRJ Petik 2 16 Ya Kita Beri nama 16 Kan Tadi 16 PND TND Kemudian Width 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 Itu Kita Beri Angka 150 Pixel Ya Kemudian Height 200 Ya 200 Nah Ini Kita Tutup File Di File Save Ya File Save Refresh Nah Ini Kok gak muncul Dilihat IMJ SRC S SDR S SRC Nah File Disimpan Di Notepad Kemudian Refresh Nah Ini muncul Kan Kalau Pengen Ketengah Bagaimana Nah Kalau Pengen Ketengah Ini Letakkan Disini Center Ya Tengah Tabel Misalnya Ketikan Center Center Buka Ini Jangan Lupa Juga Dengan Center Tutup Center Tutup Nah File Save Di Notepad Refresh Di browser Nah Ini Sudah Muncul Logo SMA Lagi 16 Surabaya Kemudian Kita Buat Kita Buat Form 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 Buku Tamu Atau Formulir Di Buku Tamu Dengan Apa Namanya Perintah Form Form Perintah Form Begini Perintah Form Kemudian Kita File Save Di Notepad Refresh Nah Perintah Form Kok tidak Berubahnya Coba Sekarang Kita Setelah Form Kita Akan Beri Ini Apa Namanya Judul Ya Setelah Itu Kita Beri Judul Buku Tamu Buku Tamu Misalnya Font Base Kita CCP Kita CCP Judul Buku Tamu Buku Tamu Buku Tamu Buku Tamu Kemudian Kita Kasih Warna Buku Tamu Kita Beri Nama Font Face Real Font Face Impact 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 Kemudian Color Color Colors Itu Diberi Warna Biru Biru Kemudian Size Ukurannya Size Ukurannya 14 Ya Kita Kasih Ukuran 14 Pixel Nah Kemudian Kemudian Kurung Tutup Ya Ini Tutup Font Jangan Lupa Disini Tutup Font Font Save Notepad Refresh Di browser Buku Tamu Kalau Ingin Buku Tamunya Di Sebelah Sebelah Di Tengah Kita Ganti Disini Kita Kasih Disini Center 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 Ini Juga Jangan Lupa Tutup Center Tutup Center Nah Save Save Notepad Refresh Di browser Buku Tamu Setelah Itu Kita Lakukan Perintah Yang Pertama Kita Beri Garis Itu Horizontal Kasih Perintah HR Horizontal Color Ya Colournya Horizontalnya Dikasih Color Red Jadi Kasih Warna Colournya Itu Merah Dan border Bordernya Dikasih Empat Kasih Empat Jadi Tebel Sekali Kemudian Tutup Tutup HR HR Itu Horizontal Jadi Ada Garis Mendatal Atau Garis Tidur File Save Di Notepad Refresh Ini Ada Garis Ada Garis Ini Ada Garis Setelah Buku Tamu Kita Lakukan Ini Ini Juga Gitu Misalnya Dikasih Warna Hitam Tabelnya Jika Disini Di Notepad Ini Ya Di Notepad Ini Body BG Color Pink Pinknya Itu Warna Dasarnya Kalau Warna Tabelnya Ini Tadi Yang Ini Tabel Border BG Color Black Misalnya Kalau Kasih Warna Black Nah Itu Warna Hitam Save Di Notepad Refresh Di Refresh Di Buku Tamunya Dikasih White Berarti Text Buku Tamu Ada Dimana Tadi Cari Ini Yang Ada Text Ini Color Face Ini Font Face Impact Style Hurufnya Impact Colournya White Misalnya Disini Ada White Ketikan White White File Save Notepad Refresh Di Browser White Oke Ini Coba Ini Kan Tidak Ada Panak Putih Di Gambar Di Logo SMA 16 Tidak Ada Putih Karena Kita CCP Dalam Bentuk PNG Oke Selanjutnya Kita Buat Ini Langkah Yang Kedua Kita CCP Nama Alamat Atau Dan Sebagainya Dimulai Dengan Pre Pre Itu Biar Data-datanya Ada Di Sebelah Default Sebelah Kiri Ketikan Nama Nama Tab Satu Kali Saja Nama Inputnya Berupa Apa Inputnya Inputnya Berupa Apa Input Type Berupa Text Berupa Text Inputnya Berupa Text Kemudian Name 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 Nanya Dikasih Nama Apa Misalnya Dikasih Nama Nama Saja Sama Nama Nama Kemudian Size Ukurannya Size Dikasih Ukuran Berapa Misalnya 60 Oke File Save Di Notepad Refresh Di browser Nah Begini Namanya Tidak Kelihatan Ya Ini 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 Nama Namanya Misalnya Dikasih Warna Putih Ya Kalau Misalnya Coba kita Blacknya Dihilangi Ya White Aja Jadi Posisinya Biar Kelihatan White Save Di Notepad Refresh Di browser Nah Ini ya Kelihatan Buku tamunya Loh kok White Nah Kita Kasih Buku tamunya Bukan White Buku tamu Bukan White Tapi Dikasih Warna Black Nah Misalnya Atau Warna Red Nah Save Di Server Di notepad Refresh Di browser Nah Ini ya Kita lanjutkan Ini kita dalam rangka Membuat Nama Mengisikan Nama Dalam bentuk Inputan Text Kemudian Langkah selanjutnya Kita CCP Alamat 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 Kemudian Input Sama Input Type Input Type Input Apa Input Type-nya Misalnya Sama Text 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 Jadi CCP Dengan Text Lagi Text Kemudian Name-nya Kita Beri Alamat Name-nya Alamat Size-nya 60 Size 60 Oke Kemudian Save Di notepad Lakukan Save Di notepad Refresh Di browser Ini kita CCP Alamat Kemudian Langkah selanjutnya Apa Bisa Hobi Umur Misalnya Hobinya Apa Misalnya Umurnya Berapa Kita Kasih Umur Umur Bisa Pakai Tab Input Input-nya Sama Input-nya Bisa Kalau Ini Kopas Copy Ctrl-C Kemudian Ini Ctrl-V Input-nya Text Ininya Umur Sama Juga Nama 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 Ini Sama Kalau Lurus Biar Bagus Sama 60 Save Di Notepad Refresh Di browser Langkah selanjutnya Kita Lanjutkan Dengan Isian Isian Ini Bisa Kasih BR Pemisah Biar Dia kebawah Diisi Dengan Jenis Kelamin Jenis Kelamin Jenis Kelamin Ada Dua Laki Dan Perempuan Bisa Disipi Jenis Kelamin Ctrl-R Nah Ini Input Text-nya Berupa Radio Input Berupa Radio Input Type Input Type-nya Berupa Radio Radio-nya Bagaimana Coba nanti Dilihat dulu Name-nya Apa Name-nya JK Kita singkat JK Kemudian Value-nya Value-nya Itu Value-nya Itu Penempatannya Pada Pria Atau Anita Value Pria Value Pria Diketikan Pria Nah Ceknya Apa Cek Cek itu Posisi Posisi Titiknya Ada Dimana Cek Pria Misalnya Cek Pria Berarti Titiknya Ada Di Pria Nah Ini Ketikan Pria Nah Kalau Jenis Kelamin Yang kedua Wanita Tinggal Kopas Ini Kontrol C Kemudian Tap 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 Kontrol V Ini Radio JK Wanita Ini ketikan Wanita Ceknya Tidak Tidak Usah Langsung Saja Kita Kita Letakkan Disini Kontrol V Cek Wanita Disini Wanita Maka Titik Biru Save Save Di Notepad Refresh Di browser Maka Cek Atau Banda Biru Ini Ada Di Wanita Otomatis Secara Default Ada Di Wanita Langkah Selanjutnya Ini kan Ada Pemisah BR Itu Tuju Untuk Memisahkan Ini Barang Langkah Selanjutnya Kita Buat Ini Misalnya Status 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 Atau Hobinya Misalnya Hobi Misalnya Kita Kasih Hobi Saya Hobi Saya Ada Banyak Hobi Saya Adalah Ada Ada Banyak File Save Di Notepad Refresh Di browser Nah Ini Kelihatan Hobi Saya Pakai Cek Box Cek Boks Itu Apa Yang Mana Coba Dilihat Nanti Input Input Type Input Type Ini Ketikan Check Box Ya Check Kemudian Box Ya Check Box Ini Gandeng Check Box Ya Namenya Namenya Hobi Kita Beri nama Namenya Hobi Nah Ini Sama Seperti Itu Nggak Apa Namenya Hobi Sekarang Hobinya Apa Pertama Membaca Nah Sekarang Kita Save Di Notepad Ya Save Di Notepad Refresh Di Browser Nah Ini Oh Checkbox Besar Input Type Check K Bukan H Save Di Notepad Refresh Di Browser Nah Maksudnya Ini 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 Bisa Diberi Tanda Kotak Ini Ini Checkbox Bukan Check H Tadi Sekarang Hobinya Ada Berapa Misalnya Hobinya Ada Banyak Lima Misalnya Ini Tinggal Kopas Control C Ya Enter Ya Tap Pakai Tap Nah Begini Tap Ya Tap Kemudian Input Ya Hobi Berikutnya Membaca Kemudian Berenang Ya Berenang Berenang Save Di Notepad Refresh Di Browser Nah Ini Ada Banyak Bisa Dipilih Dua-duanya Bisa Satu Saja Nah Misalnya Ditambahkan Lagi Hobinya Memancing Ya Hobinya Mancing Ini Control V Dikasih Di sini Memancing 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 Nah Save Di Notepad Ya Save Di Notepad Save Refresh Di Browser Nah Ini Bisa Diklik Semuanya Atau Dua Ya Atau Dua Atau Satu Ini Tergantung Dari Kalian Ya Apa Namanya User Yang Menggunakan Kemudian Langkah Selanjutnya Kita Ini Apa Namanya Tambahkan Misalnya Lagi Hobinya Apa Lagi Hobinya Hobinya Misalnya Input Input Type Input Type Sama Seperti itu Control V Saja Ini Hobinya Misalnya Shopping Ya Hobinya BNI Shopping Hobinya Shopping Belanja Shopping Hobinya Ibu-ibu Mama-mama Kalian File Save Di Notepad Refresh Di browser Sudah Cukup Ya Ini Kurang Satu Hobinya Setelah Mancing Apa Pembaca Hobinya Ketambah Satu Lagi Misalnya Hobinya Hobinya Satu Lagi Hobinya Misalnya Travelling Nah Gini Travelling Travelling Itu Perpergian Atau Tamasha Kemana Travelling Pake Text Travelling Travelling Save Di Notepad Refresh Di browser Nah Itu Langkah selanjutnya Kemudian Kita Kasih Komentar Komentar Misalnya Gak Usah Banyak Banyak Nanti Kita Belajar Lebih Detil Lagi Contoh Contoh Input Input Type Macem Ada Yang Selection Selection Ada Pilihan Misalnya Coba Kalau Selection Seleksi Tentang Agama Tentang Ini Misalnya Boleh Ditambahkan Agama Saya Agama Saya Misalnya Agama 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 Itu Dua Input Type Apa Input Input Type Ya Ketikan Input Type Input Type Input Type Select Maaf Ini Dimulai Dengan Select Select Bagaimana Lihat Kita Option 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 Ini Diketikan Islam Ada Pilihan Tutup Option Option Tutup Kemudian Kedua Kita Ini Aja Copy Yang Kedua Kristen Islam Agama Kan Pilihan Nanti Kristen Protestan Protestan Kemudian Lakukan Ini Lakukan Copy Lagi Ya Control C Di Sini Kemudian Tap Kristen Katolik Katolik Ada lima Agama Kristen Katolik Kristen Katolik Kemudian Lagi Tap Option Ini Hindu Hindu Terus Satu Dua Tiga Empat Lima Kurang Satu Ya Ini Option Agama Hindu Terus Buddha Nah Buddha Kemudian Tutup Dengan Perintah Select 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 Begini Nah Sekarang Save Di Notepad Ya Refresh Di Browser Nah Ini Perintahnya Misalnya Agama Kristen Tinggal Milih Agama Hindu Tinggal Pilih Agama Islam Tinggal Pilih Kalau Misalnya Kosong Ya Ini Dikasih Ada Seleksi Yang Atas Sambahkan Seleksi Atas Ini Option Misalnya Option Option Kosong Ini Bisa Dikosong Spasi Atau Spasi Gini Kemudian Tutup Option Nah Begini Tutup Option Baru Save Di Notepad Ya Lakukan Refresh Di Browser Nah Ini Ada Yang Kosong Jadi Misalnya Kalau Misalnya Ada Datanya Ya Kosong Aja Misalnya Islam Ini Kosong Kembali Kosong Langkah Selanjutnya Kita Beri Komentar Ditutup Tutup Silek Ini Tutup Silek Sudah Ada Kemudian Langkah Selanjutnya Kita Beri Komentar Nah Ini Tutup Komentar Beri Komentar Nah Komentar Ini Pakai Text Area Komentar Komentar Nah Titik 2 Komentarnya Berupa Text Tulisan Di bawah Tulisannya Pada saat Isian Save Di Notepad Refresh Di browser Nah Ini Komentar Ini Kita Komentari Misalnya Dengan Kolomnya Ada Kolomnya Ada 30 Barisnya 5 Nanti Bisa Di Drag Juga Bisa Ini Apa Perintahnya Bagaimana Ini Ketikan Text Area Text Area Ya Text Area Name Komentar Text Area Name Komentar Name Name Komentar Text Area Komentar Komentarnya Apa Kemudian Rows Rows Misalnya 5 Kemudian Goals 30 Ya 3 3 aja 30 Kebesaran Kemudian Tutup Text Area Boleh Disini Boleh Dissebelah Sini Tutup Text Area Nah kudung tutup Kemudian save di notepad Refresh di browser Nah ini text area Text area, oh ini salah Makanya muncul Text, text ya kurang T ini Text area File save di notepad Refresh di browser Ini bisa di drag Bisa di drag ke bawah, ke panjang Nah iya Langkah selanjutnya Kita beri inputan lagi Inputan lagi Di sini kalau oke Kita kirim, kalau tidak Batalkan, caranya bagaimana Kita ketikkan input Inputnya Berupa apa Input type nya Input type nya Berupa submit Ya berarti isian submit 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 Kemudian value Value nya Kita beri nama Kirim Kirim Kita beri nama Kirim Kesar semua aja Kirim Kemudian Kemudian Value nya kirim Name nya Kirim Name nya Kirim Kirim ya Name nya kirim Langkah selanjutnya Langkah selanjutnya Kita beri Satunya lagi Kalau tidak kirim Berarti Input type berikutnya Input type berikutnya Input type Coba ini saya save ya Save di notepad Refresh di browser Nah ini Nah ini Input type Input type nya Submit 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 Jangan lupa Diketik Kok tidak muncul Tadi Lihat Refresh Nah Submit 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 Value Kirim Name nya kirim Kemudian Langkah selanjutnya Type nya Input type nya Input type Value Ini ketikan Cari yang Batal Berarti apa Batal Sementara ya Submit nya Batal Berarti Batal Batalkan Submit Batal Batal ya Ini Value nya Batal Value Batal Value nya Juga Batal Ini Berarti kan Value Batal Name nya Juga Batal Name nya Batal Tutup Ini juga Tutup Nah Save di Ini tutup Save di Notepad Refresh Di browser Save di Notepad Refresh Di browser Kirim Batal Kirim Batal Ini Kurang Lurus ya PR PR saja Atau Di sebelahnya Kalau sebelahnya Begini Nah Ini Save di Notepad Refresh Di browser Nah Ini Kalau ini Kirim Ini batal Tombol nya bagaimana Ini Input type nya Berupa Input type nya Input type nya Submit 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 Kemudian Value nya Kirim Name nya Kirim Satunya Apa Input type nya Berupa Reset Bisa Boleh Batal Bahasa Inggris Reset Reset Ya Value nya Batal Coba Save Save Di notepad Refresh Di browser Nah Ini Ada Tombol Batal Dan Tombol Kirim Nah Sekarang Lanjutkan Ini Dengan Cara Tutup Prey Tadi di atas Ini buka Prey Dia otomatis Ketikannya Sebelah kiri Semua Tutup Prey Tutup Prey Tutup Prey Kemudian Tutup TD Ya Tutup Ini TD Buka TD Tutup TD Tutup TD Kemudian Tutup Apalagi TR Tutup TR Jangan lupa Tutup TR Tabel ring nya Setelah Tutup TR Tutup Tabel Nah Jangan lupa Tutup Tabel nya Ditutup Tabel Tutup Tabel Save Di Notepad Refresh Di browser Nah Ini ditutup Ini sudah nutupkan Nah Sekarang lanjutkan Selanjutnya Kita beri nama Di bawahnya Tabel ini Yang ada tabel Coba saya kecilkan Begini 75% Ini kelihatan Name nya Isian nama Alamat ini Kirim Tombol Tampil Ini bisa dilebarkan Misalnya kolom komentar Sesuai dengan Panjang tabel Juga bisa Tengah-tengah Atau Ini juga bisa Jadi disesuaikan Dengan hasil Ketikannya Sekarang kita beri nama Tabel tersebut Kreasi dari Bu Eni Misalnya ya Ini diketikan Di bawah tabel Ya di bawah Kotak itu Misalnya kita Beri nama Bersama Ya ketikan Bersama Sixteen Bersama Sixteen Bersama Bersama Sixteen Cerdas Kita Cerdaskan Kita Cerdaskan Siswa Siswa Siswi SMA Negeri 16 Surabaya Surabaya Iya ini ya Surabaya Surabaya Sudah Coba save Di notepad Refresh di browser Nah di bawah ini Misalnya di bawah ini Kita kasih BR Disini ya Tutup BR Buka BR gini Ini untuk Apa namanya Garis Bahasa Bar 1 BR Pemisah Kebawah File save Di notepad Refresh di browser Nah ini ada Ada pemisah sedikit Kalau ingin Letaknya di tengah Ya kisah Kasih Center Center Buka Disini juga Harus dengan Center Tutup Center Tutup Kemudian Coba kita Tebeli Misalnya Dengan Perintah B Bot B Jangan lupa Disini juga Tutup dengan Perintah B Bot Perintah Bot B Besar Kecil Tidak pengaruh Sebenarnya Ya Nah save Di notepad Refresh di browser Nah ini Bersama sistem Kita Bersama sistem Kita cerdaskan Siswa susu SMA Di 16 Surabaya Kalau dikasih Besar Bagaimana Ya tinggal Disini Misalnya Dikasih H1 Nah ini H1 H1 itu Option Atau judul Paling besar Di HTML Coba ya Save Di notepad Refresh Di browser Nah gini ya Bersama sistem Kita cerdaskan SMA Di 16 Surabaya Coba Kita kasih H3 Saja Yang agak Kecil Ya Yang agak Kecil Kemudian Save Di notepad Refresh Di browser Nah begini Nah ini Kemudian Langkah selanjutnya Apa Ya kasih Misalnya Ditambahkan Disini Perintahnya Ditambahkan Bersama Ini Coba Call Coba ya Call Call Ya Call Bu Eni Call Bu Eni Bu Eni Ina Ya Dengan WA WA 08819533468 Nomor Bu Eni Misalnya Kasih Center Atau disini Center ya Sama-sama Seperti perintah Disini Ya Center Center Buka Center Tutup Center Tutup Ini Kecil Saja File Save Di Refresh Disini Nah ini Ada disini Call Perhatikan Disini Itu Adalah Membuat Buku Buku Coba Sekarang Langkah Selanjutnya Apa Langkah Selanjutnya Setelah Itu Setelah Perintah Tabel Selesai Kita Tutup Dengan Body Tutup Body Ya Baru Tutup HTML Tutup HTML Nah Sekarang Kita Save Di Note Ya Refresh Di Browser Nah Sekian Itu Adalah Langkah Langkah Pembuatan Buku Tamu Buku Tamu Ini Belum Belum Terkoneksi Database Minggu Depan Kita Connect Terkoneksi 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 Terima kasih.